Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Saya Hamba Allah dari Aceh. Sudah lama saya ingin bertanya tentang perihal yang saya alami. Tapi saya tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Dan Alhamdulillah jika saya diizinkan bertanya kepada Buya Yahya. Jadi begini Buya, sudah setahun ini saya tidak pernah berhasrat untuk melakukan hubungan dengan suami saya. Saya sudah mencoba dan berusaha, tapi seakan tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan badan. Padahal saya masih sangat muda, baru 23 tahun Buya. Saya sedih Buya. Apakah saya sudah mati rasa atau tidak normal lagi? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Kita perlu... Jadi... Untuk bisa memberikan jawaban, saya harus menjadi tahu Anda. Harus menjadi Anda. Apa sih yang menjadikan rasa itu? Kita tidak bisa. Kalau seandainya bisa ngobrol, mesti... Mungkin sekali. Jadi coba ini. Kemungkinan-kemungkinan dari beberapa. Kemungkinan ini Anda reka-reka. Mungkin itu cocok untuk Anda. Maka Anda benai. Mungkin pertama adalah... Hilangnya hasrat hubungan suami istri kadang karena matanya yang rusak. Na'udzubillah dengan maksiat kecanduan film porno. Atau dia lebih rindu kepada yang lain, yang haram. Dan insya Allah Anda tidak golongan ini. Anda tidak golongan ini. Tapi jangan dianggap sebele. Jadi kalau sekecanduan porno, dia lebih senang bahkan na'udzubillah. Dia lebih senang cari kesenangan sendiri daripada dengan istrinya. Satu. Yang kedua adalah mungkin masalah psikologi Anda. Jadi kita perlu lihat. Apakah keadaan psikologi Anda itu normal? Mental Anda itu normal? Tidak ada permasalahan? Tidak ada tekanan-tekanan dari suami atau yang ada hubungannya? Atau mungkin seorang suami kadang, mohon maaf. Seorang suami kadang menggauli istrinya adalah tidak pakai adab. Yang Nabi marah seperti binatang, mendatangi betinanya. Tidak pakai mukoddimah keindahan, tidak pakai. Sehingga seorang istri merasa tersiksa dengan hubungan suami istri. Bahkan mungkin merasakan sakit secara fisik juga. Itu menjadikan seorang istri menjadi semacam mental yang kena trauma. Akhirnya hubungan suami istri bagi dia adalah sesuatu yang memberatkan. Apalagi mungkin wanita tersebut atau punya pengalaman pernah punya suami yang lebih lembut dan sebagainya. Sehingga semakin terasa pahit. Jadi kita perlu lihat dari sisi ini psikologi. Mungkin suami adalah dengan kekerasan dan sebagainya. Atau mohon maaf. Karena marah atau marah kecemburuan yang berlebihan. Misalnya seorang istri tidak bisa bergaul dengan suaminya karena pernah dengar suaminya. Padahal dengar tak isu. Suaminya pernah mungkin dengan wanita lain. Bahkan kadang dengan pernikahan sekalipun. Sehingga menjadi dia merasa tidak bisa melakukan isu. Ada yang semacam itu. Kemudian ada lagi mungkin, mohon maaf ini juga masalah mental. Wanita tersebut tidak asyik dengan pasangannya. Karena mungkin dia sudah punya kelainan mental, kelainan seks. Nah utubilah mungkin dia lebih bersenang-senang dengan sesama jenis. Itu juga sangat mungkin menjadikan orang dengan pasangannya menjadi tidak bersemangat. Karena sudah rusak mentalnya. Atau mohon maaf ini. Seorang wanita atau laki-laki tidak senang dengan pasangannya lagi. Karena dia lebih senang untuk cari kesenangan sendiri. Onani atau masturbasi. Karena dianggap itu adalah praktis. Sementara dengan pasangannya harus dengan na'udubilah. Yang jelas itu ada mungkin kita tidak tahu sebabnya apa. Anda lacak sendiri, diri Anda sendiri ini perlu memang. Makanya kalau bisa bertemu langsung kita bisa cari sebabnya apa. Apakah suamimu begini, begini, begini. Nah nanti kalau sudah ketemu misalnya. Hendaknya segera ditepis itu semuanya. Kalau misalnya pernah dia nonton yang film kotor. Mulai sekali berhenti. Maka bersama berhentinya nonton film itu lihat. Dia ingin menonton film. Tidak. 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 Akhirnya apa? Yang ingin dilihat adalah pasangannya. Maka bangkit jahwa dengan pasangannya. Tapi kalau dia telus membiarkan liar pandangannya rusak. Yang na'udu biayahnya biasa onani berhenti. Maka bersama bangkit jahwa nanti akan disaruhkan. Atau mungkin pasangannya pernah melakukan kesalahan. Lapang hati maafkan. Dia manusia. Kemudian apalagi. Kalau mungkin suaminya pernah melakukan kekasaran. Buka komunikasi yang baik dengan suami. Agar caranya yang baik. Itu perlu diselesaikan. Kita tidak mengerti jawabannya apa. Kemudian paling tidak begini. Hei hamba Allah yang bertanya. Kalau mungkin memang Anda punya masalah. Anda wanita. Kalau seorang laki-laki tidak bisa berhubungan dengan pasangannya. Maka mohon maaf. Dia tidak akan bisa melakukannya. Karena dia tidak akan bisa mohon maaf. Tidak bisa bangkit. Itu syahwatnya. Tapi kalau wanita. Anda masih mudah. Anda punya iman. Anda punya Allah. Nah ini terserah problemnya apa. Anda punya Allah. Di dalam Anda ingin beribadah. Anda bisa melakukan sholat. Anda bisa melakukan puasa dan sebagainya. Tapi ini Anda ibadah yang luar biasa. Sudahlah. Anda tidak suka. Anda nak dengan suami. Anda, 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 Anda pokoknya tadi. Sekarang coba Anda. Anda persilahkan suami. Karena Allah. Anda berikan. Selesai. Biarpun Anda belum bisa menikmati. Akan tetapi Anda ingat. Karena Allah yang dapat pahala. Saya buat perbandingan. Ada seorang yang bisa melayani. Bukan ada cinta. Bahkan mungkin tidak suka. Bahkan mungkin dengan terpaksa. Cuma karena. Na'udhubillah. Karena. Tidak Allah pilih menjadi wanita mulia. Maka terendahkan dia. Siapa dia? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pelacur. Kami tidak rela menyebut pelacur sebetulnya. Akan tetapi pelacur yang kami sebut ini adalah pelacur yang insya Allah setelah itu tobat. Bukan pelacur lagi. Wanita yang menjajahkan dirinya. Mohon maaf dia. Dia akan menerima siapapun yang datang asalkan ngasih duit. Bahkan mungkin tidak tahu itu yang keberapa kalinya. Bahkan mungkin dia tidak menikmatinya. Bahkan mungkin namun dia sakit. Mungkin, mungkin, mungkin. Tapi kenapa? Demi rupiah dia bisa bereksen. Dia bisa menebar senyum. Dan dia bisa beraksi. Berreaksi. Seolah-olah dia orang bersemangat dengannya. Hanya urusan ini. Urusan uang. Dia bisa melayani siapa saja. Bahkan nebar senyum. Harapannya adalah dia jadi pelanggannya nanti. Semoga jika ada wanita yang diuji Allah dengan semacam ini. Dengar suara kami. Mendapatkan hidayah. Sehingga akan mendapatkan pasangan yang halal, mulia. Tapi anda hendaknya berperan semacam itu. Anda bukan orang pelacur-pelacur. Anda bukan wanita menjajahkan diri. Untuk suami. Berikan. Berikan. Setelah itu apa? Karena Allah. Biasakan dengan seperti itu. Maka insya Allah Allah akan berikan di hati anda nanti. Rasa senang pada akhirnya. Kemudian setelah itu. Akan dinormalkan. Allah berikan kenormalan kepada anda. Sehingga hubungan suami istri adalah Bukan sesuatu yang menyakitkan atau memberatkan. Akan tapi menjadi sesuatu yang anda senangi. Yang anda nikmati dengan kasih dan cinta. Wallahu a'lam bisawab.